Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafet temennya amin ke jadi di video kali ini kita akan melanjutkan Bagaimana cara menghapus akun Google atau cara membayar pasal berbeakun Google pada HP Redmi 10C yang sudah kita riset karena lupa kunci layarnya itu temennya yang videonya sudah kita upload sebelumnya tentunya bisa dilihat di sini verifikasi akun anda berangkat ini diset jadi kita harus memasukkan akun Google jika ingat namun jika tidak lupa kita harus menghapusnya nah ini sudah kita sambungkan ke jaringan wb temennya Oke jadi di video kali ini kita akan membuatkan tutorialnya Bagaimana cara menghapus akun Google nya atau cara membayar pasal berbeakun Google temennya namun seperti biasa belum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temennya ke langsung saja kita mulai tutorialnya share Janski biar tidak gagal pahamnya sekarang kita bisa kembali-kembali dulu hingga ada ketampilan awal disini kebetulan masih versi 13 ya temennya untuk versi MIUI nya dan ini temennya ini adalah versi MIUI versi 13 selanjutnya nanti kita akan membutuhkan sebuah kartu yang sudah kita kasih pin ya temen-temen untuk cara membuat pinnya ya tinggal kita kasih pin saja pada sim cardnya ya itu adalah untuk syarat mau memunculkan sebuah notifikasi ataupun setting pada HP ini nanti itu temen-temen Oke jadi ini kartunya sudah kita kasih pin ya atau kunci pada kartunya Oke selanjutnya di posisi ini langsung saja kita masukkan kartu simnya yang sudah kita kasih pin ya untuk kartunya sendiri juga terserah ya mau Excel 3 kebetulan disini kita pakai Telkomsel ya temen-temen ya Oke kita masukkan dulu untuk kartu yang sudah kita kasih pin ya atau kunci pin pada kartu simnya ya Oke setelah kita masukkan di posisi MIUI seperti ini selanjutnya kita tunggu nah ini sudah tampil untuk memasukkan pin namun enggak usah kita masukkan itu temennya kita keluarkan setelah tampil pin seperti ini temennya kita keluarkan lagi sim tray nya atau kartunya selanjutnya kita hidupkan dan kita Scroll dari atas ke bawah temennya bisa dilihat selanjutnya kita bisa fokus pada tampilan lonceng dan pengaturan ini temennya atau setting ini temennya kita klik saja itu ya temennya ini notifikasi setting ini selanjutnya kita pilih notifikasi aplikasi Oke kita tunggu taruh dulu ya selanjutnya disini kita Scroll ke bawah kita pilih YouTube ya temennya kita Scroll paling bawah kita buka YouTube nah ini temen-temennya kita buka YouTube selanjutnya disini kita pilih yang paling bawah setelan tambahan di aplikasi Oke selanjutnya disini kita pilih tentang ya temennya yang paling bawah ini Oke kita tunggu ternyata disini malah hanya beli yang putih tentunya enggak ada notifikasi atau atau tampilan apapun ya jadi sudah dipastikan disini sudah tidak work lagi menggunakan via YouTube ya untuk MIUI versi 13 ataupun 14 temen karena disini sudah kita coba juga kita hapus data pada YouTube nya ataupun kita riset sama aja nggak bisa ya tetap nggak bisa temen-temen Oke selanjutnya ditampilan ini ya setelah kita nggak bisa melakukan via YouTube kita pilih kembali temennya Oke kita kembali kembali dulu hingga ke tampilan notifikasi tadi temen-temen nah ini disini selanjutnya kita pilih Chrome kita buka Chrome temen-temennya selanjutnya kita pilih yang bawah ya setelan tambahan di aplk selanjutnya disini kita pilih titik tiga pojok kanan atas dan kita pilih bantuan bantuan dan masukkan itu temennya selanjutnya disini kita pilih ketuk aku untuk membuka setelan aplikasi temen-temen ini kita buka ya selanjutnya akan tampil seperti ini kita pilih Chrome dan kita pilih buka selanjutnya kita pilih terima dan lanjutkan disini kita pilih lain kali ya untuk akunnya Oke maka kita akan dibawa ke tampilan Chrome seperti ini disini kita ketikkan saja VN ROM Bypass nah ini ya kita ketikkan VN ROM Bypass atau yang sudah tampil itu juga bisa kita oke kita pilih VN ROM Bypass temen-temennya nah ini VN ROM Bypass jangan sampai keliru untuk pengetikannya kita taruh lagi kita klik pada VN ROM Bypass nah ini ya temen-temen Oke selanjutnya disini kita pilih yang paling atas ya Bypass Google account 2024 maka kita akan dibawa ke tampilan beranda VN ROM seperti ini kita pilih setting maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan pengaturan atau setting seperti ini pada HP Redmi 9C selanjutnya disini kita Scroll ke bawah kita pilih fitur spesial ya nah ini G bisa dilihat ternyata disini tidak ada lagi untuk mengaktifkan ruang kedua itu temennya karena salah satu cara untuk menghapus akun Google pada HP Redmi 10C ini ya via ruang kedua namun disini sudah di disable dengan tingkat batch keamanannya mungkin ini sudah yang hampir yang terbaru ya nanti ini bisa kita cek bersama temen-temen Oke jadi bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya selanjutnya disini kita bisa pilih kembali ya temen-temen lagi kembali ke tampilan pengaturan lagi ya Oke kita pilih kembali di tampilan fitur spesial ini ya karena dia tidak ada lagi untuk ruang kedua selanjutnya kita buka aplikasi nah ini ya temen-temen temen-temen ya aplikasi Oke selanjutnya kita pilih kelola aplikasi selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini disini kita pilih pembaruan nah ini temen-temen Oke selanjutnya di kolom pencarian ini kita ketikkan saja activity launcher ya temen-temen Oke kita ketikkan activity launcher dan kita download atau kita install ya Nah ini bisa dilihat jangan sampai salah untuk pengetikannya kita ketik activity launcher nah ini ya selanjutnya kita download atau kita install ya berikutnya temen-temen Oke ini kita download dulu atau kita install atau kita unduh ya Nah ini untuk logonya ya seperti gambar pesawat ini temen-temen kita pilih install Oke disini ada notifikasi pintasan kita pilih secara tidak selanjutnya kita buka untuk activity launchernya Oke disini ada sanggan kita pilih oke saja ya ada notifikasi seperti ini kita tunggu masih proses memuat kita tunggu hingga selesai untuk prosesnya itu temennya Oke pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham selanjutnya di atas kita ketikkan saja ruang kedua itu temennya pada kolom pencarian di atas ya kita ketikkan ruang kedua Oke kita ketikkan ruang kedua Oke kita cari ruang kedua selanjutnya kita tes kita pilih yang atas di sini ada dua untuk tampilan ruang kedua temennya kita coba dulu yang ruang kedua yang atas selanjutnya kalau nggak bisa baru kita coba ruang kedua yang bawah temennya Oke kita pilih saja yang atas ya temennya antara yang bawah atau yang atas kita pilih yang atas dulu kalau nggak bisa nanti kita bisa pilih yang bawah Oke kita pilih yang atas di sini ya selanjutnya di sini kita pilih hidupkan ruang kedua temennya Oke kita pilih hidupkan ruang kedua selanjutnya bisa kita tunggu saja masih proses ya Oke kita tunggu sebentar masih proses berganti ruang kita tunggu saja sebentar dan jika diproses ini nanti HP kita ngeheng atau ngeblank gelap hitam seperti ini jangan khawatir temennya nanti bisa kita tunggu atau jika kalian enggak ingin kelamaan nunggu kalian bisa matikan dulu atau pilih restart restart ya temen atau ribet itu temen Oke jika kalian enggak mau menunggu karena disini memang sering terjadi seperti ini jadi untuk perpindahan ruang ya jadi ngeblank jika kita enggak sabar bisa kita restart HPnya kita matikan ulang ya Oke nah ini kadang posisinya seperti ngeheng gitu lah ya tak tampil gelap enggak masalah ini temen-temen Oke kita pilih mulai ulang saja Oke dan disini biar prosesnya tidak kelamaan kita percepat ya untuk proses loadingnya biar tidak kelamaan temen-temen Oke kita percepat untuk proses mulai ulangnya Oke selanjutnya disini HP sudah hidup dan kita bisa pilih next dulu ya temen-temen apakah ruang kedua tadi sudah berhasil terbuat apa belum ya kita penasaran juga karena posisinya habis kita next langsung ngeblank tadi temen-temen Oke ini kita naik next dulu jika ruang kedua belum berhasil terbuat jadi kita ulangi lagi seperti tadi kita masukkan kartu yang sudah kita kasih pin tadi temen-temen ini kita naik next dulu hingga ketampilan apakah masih terpunyai akun Google ya Oke jika masih terpunyai jadi kita bisa ulangi lagi cara seperti tadi ya temen-temen Oke kita percepat sedikit biar tidak kelamaan Oke bisa dilihat disini ternyata masih diminta verifikasi akun Google berarti ruang kedua tadi belum berhasil terbuat ya temen-temen selanjutnya bisa kita ulangi lagi cara tadi ya kita masukkan kartu SIM yang sudah kita kasih pin temen-temen Oke kita masukkan seperti tadi selanjutnya kita keluarkan lagi kartunya setelah tampil minta pin seperti ini temen-temen bisa dilihat setelah kita keluarkan kita Scroll ke bawah dan kita pilih notifikasi selanjutnya kita buka notifikasi aplikasi Oke kita tunggu disini kita buka Chrome ya selanjutnya disini kita Scroll ke bawah kita pilih setelan tambahan di APL selanjutnya disini kita buka titik tiga dan kita buka bantuan dan selanjutnya akan tampil seperti ini temen-temennya beda dengan yang awal tadi Oke selanjutnya disini kita ketikkan saja di atas ya kita ketikkan saja del del nah seperti ini oke del saja selanjutnya kita pilih del or disable aplikasi on Android ya temen-temen ya Nah ini Oke selanjutnya disini kita pilih yang atas Oke selanjutnya disini kita pilih ketuk untuk membuka setelan aplikasi nah yang ini temen-temennya Oke lalu selanjutnya disini kita pilih Chrome ya Nah ini kita pilih Chrome kita pilih buka Oke maka kita akan dibawa lagi ke tampilan vnroom tadi kita pilih setting dan kita sudah berada di tampilan setting lagi atau pengaturan selanjutnya selanjutnya kita pilih aplikasi dan kita pilih kelola aplikasi selanjutnya kita pilih pembaruan Oke disini kita pilih kolom pencarian kita pilih riwayat tadi ya activity launcher dan kita buka lagi Oke kita tunggu masih memuat masih proses kita tunggu sebentar hingga tampil semua aplikasi temen-temen ya kita tunggu masih memuat sebentar lagi nah ini selanjutnya di atas kita ketikkan ruang kedua seperti tadi ya temen-temen ya dan kita pilih ruang kedua yang atas Oke setelah tampil seperti ini kita cari nah ini ruang kedua yang atas kita hidupkan ruang kedua masih proses berganti kita tunggu saja apakah ngeblank lagi apa enggak ya Oke kita tunggu lagi saja jika ngeblank seperti ini kita tunggu sebentar Oke bisa dilihat berhasil dibuat ya kalau tadi kan ngeblank temennya selanjutnya kita pilih lanjut ke selanjutnya kita menggunakan pintasannya kita pilih yang menggunakan pintasan kita pilih next lagi untuk sandinya bisa kita lewati saja Oke maka dia langsung proses masuk ke ruang kedua temen-temen ya Oke disini semuanya sudah beres atau sudah selesai ya temen-temen ya selanjutnya bisa kita restart HP nya atau kita matikan ulang setelah masuk di ruang kedua ya Oke kita muat ulang Oke selanjutnya disini langsung proses ribet atau muat ulang kita percepat lagi prosesnya biar tidak kelamaan Oke HP sudah hidup dan ini adalah tampilan awal dari HP Redmi 10C setelah kita restart ya dan semuanya sudah beres selanjutnya tinggal kita hapus activity launcher yang sudah tidak terpakai lagi temennya jadi seperti inilah cara menghapus akun Google atau cara membayas FRP akun Google pada HP Redmi 10C temennya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik videonya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temennya Oke bisa dilihat ini adalah tipenya Redmi 10C dengan versi MIUI 13 dan untuk tingkat base keamanannya 1 Januari ya 2023 Oke dan metode ini bisa kita terapkan di HP Redmi 10C dengan MIUI 14 temennya gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillai taufiq walidahya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati